Selamat kepada Ikatan Warga Saniyambaka yang melaksanakan Pulang Basamol 2023. Selamat sampai tujuan dan berbahagia bertemu anak-anak keluarga di kampung halaman tersinta. IWS hebat. Saniyambaka bermartabat. Pulang Basamol, bersama kita bisa. Pulang Basamol, bersama kita bisa. IWS hebat. Saniyambaka bermartabat. Halo breo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Davan Mulifah di Mulifah Channel. Oke, kali ini hari pelepasan Pubas IWS 2023 yang diadakan tanggal 25 Juni ini. Ya, bersama warga IWS, Ikatan Warga Saniyambaka. Ya, Pulang Basamol. Itu akan sekitar 800 mobilan lah ya. 6.000. 6.000 anak. Itu ada tim kreatif, Wak. Tim kreatif. Ada 6 berbeda pulang Basamol begini, Wak. Semakin canginya zaman, jadi semakin semak rasanya susana saat ini gitu loh. Tapi kini kan dah lima tahun, Wak. Dah lima tahun, jadi semak rasanya pasca Covid tahun kemarin ditundas setahun. Jadi ini acara yang paling sukses Yang paling mewah Yang paling meriah Penuh kewarnaan, penuh keceriaan Yang sangat bagus Mantap, macam-macam warna Kita dapat oleh-oleh Dari Uda Bijai Jalalidi Seorang yang viral 2000 ke bawah, sekarang generasi kita 1945 Jadi kita dikasih oleh-oleh Oficial Pulang Basamu 2023 Oficial Pulang Basamu 2023 Oke tunggu secara terus-menerus Di Molifah Channel Perbedaannya 5 tahun Kalau istilahannya Kata-kata itu Semua ya? Semua Tidak perorang ya Contoh DKI 40 orang Diwakil oleh seseorang Untuk mengambil tiketnya Oke bro, jadi Kita sudah bernyanyi Saya sebagai publikasi Dan kita disponsori oleh Le Mineral Terima kasih Le Mineral Yang sudah men-support kita Dan Tepucuk ya Kajot ya Tepucuk, Le Mineral Terima kasih sudah men-support kita Di acara ini Mudah-mudahan Le Mineral Sukses selalu ya Ini memang ada manis-manisnya Kajot Terima kasih Le Mineral Ayo kita lanjut Terima kasih Kami yang dari Jogja Mengukseskan Pulang Basamo Ini kaos dari Molifah Channel Yang dikomandani oleh Apan Kami dari Jogja Cukup berpartisipasi Untuk beli kaosnya Aragonya sudah penting Yang penting senang Siap dari Jogja STV Pak Jogja STV Terima kasih Sampai jumpa di 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 Jogja STV 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 Kita bisa lihat ada sekitar 24 mobil bis yang akan meluncur ke Pulang Basamo EWS 2023 ini. Oke, kita lihat pelepasannya. 3,000, 9, 2, 1 Ayo, Ayo! Rangkaian bagi kita Jadi kita sudah melihat pelepasan Pulang Basamo bersama sekitar 300 mobil yang ada di Masjid Atin ini sampai ke kampung ya Seperti yang kita lihat Dari Jogja, dari Bandung, dari Jakarta, dari Lombok, Bali semuanya cukup untuk meramaikan Pulang Basamo pada hari ini Insya Allah perjalanan lancar, aman, tidak ada kendala satu apapun Dan insya Allah di kampung jadi meriah, jadi pesemangat baru nanti insya Allah Sukses terus Pulang Bersama IWS 2023 Sukses untuk Pulang Bersama Bersama kita bisa Bersama kita bisa IWS hebat Bersama kita bermatabat Tim, 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 dia dapat gambar Tim, dia dapat gambar Okey, hati-hati yang jalan Sukses terus Pulang Semua Pan, semoga kita sampai di kampung selamat Alhamdulillah Ini baru antrian Menunggu kekeluar dari Masjid Atin, Taman Mini Semoga langkah dalam perjalanan Sukses untuk Pulang Bersama Delapan Dan payungnya adalah gebu Minang ini Untuk mendorong Silatur Rabi ini terus mendorong dengan sanak keluarga yang ditinggal dari kampung Aram itu perantau mereka bertambah maju Dan bisa mengembangkan kemajuan itu di kampung yang masih mati Jadi dengan demikian itu merupakan sifat daripada suku-suku yang ada di Sumatera Barat. Sumatera Barat memang sangat mencintai kampung-kampungnya. Dia ingin kampungnya itu selalu lebih maju setiap langkah, setiap hari, setiap langkah. Ya Kampulang Masamu kan utamanya kita meningkatkan selatu rahmi di kampung dan juga meninggalkan oleh-oleh dan membangun. Nah seperti pesan Pak Ketua Umum tadi, ya kita ini harus lebih bersatu lagi, jangan sampai pecah belah, jangan terjadi perpecahan di antara kita sebab kita tidak menyebutkan nama, ada juga organisasi tingkat nagari itu terjadi dualisme. Jangan sampai di IWS ini dan Alhamdulillah kita ini selalu kompak, terjaga di bawah Ketua Umum kita, Pak Mulyadi ini luar biasa. Setiap momen pulang Masamu itu adalah momen yang dinanti-nanti oleh masyarakat perantauan. Karena kita tahu tidak semua masyarakat Sati Mbak Ketua itu bisa pulang setiap tahun. Karena momen pulang Masamu ini tentu sangat bernuansa yang luar biasa bagi mereka. Harapannya tentu setiap pulang Masamu-pulang Samu ke depannya kita akan berusaha lebih baik, lebih baik dalam pelaksanaannya, dalam edukasinya. Dan satu pesan lagi tadi yang saya sampaikan, warga pulang Masamu ini yang akan pulang ke kampuang, mari kita sama-sama membawa edukasi yang positif bagi masyarakat, membawa aura yang positif. Jangan sebaliknya, ada hal-hal negatif yang ada di rantau, ini jangan sampai terbawa ke kampuang. Ibarat kata apa patah, dan 6 buruk tinggalkan di rantau, dan elok kita pulang untuk masyarakat kita. Itu masamu-samu membawa, berkolaborasi antara ranah dan rantau, dan inilah pesan semua arus sosial yang ada di Minang. Pasti pesan dan motonya sama, kolaborasi antara ranah dan rantau. Demi kemajuan bersama. Saya datang pun begitu banyak, antusias daripada warga Sanin Barkar di perantauan ini. Saya lihat penuh. Penuh ya? Penuh, mobil ada ratusan. Dan warga pun banyak, saya lihat dari Sanin Barkar luar biasa. Saya merasa senang, gembira, walaupun saya permanen residen Sanin Barkar, tapi bangga melihatnya. Kalau bisa pulang kampung itu, ingat masa-masa waktu yang indah di kampuang. Boleh dikasih pesan-pesan sedikit buat masa-masa yang indah itu? Selalulah kompak, selalulah ingat kampung, selalulah teragak pada kampung yang jauh di mata. Kalau pesan untuk khusus warga Sanin Barkar, jadikalah selalu momen pulang bersama ini untuk mempersatukan warga rantau dan kampung. Ada sekarang putra Sanin Barkar yang maju dari Hanura untuk DAPIL Jakarta Timur. Mari kita dukung bersama-sama untuk menjadi anggota Dewan DPR RI. Beriode 2023 sampai 2024-2009. Mudah-mudahan putra Sanin Barkar ini maju di perantauan ini dan bisa membawa kemajuan bagi anak negara Sanin Barkar lebih maju lagi. Dan IWS lebih berkenal lagi. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Dalam kembali. Talek de Pereri, Partai Hanura. Oke pria kita sudah sampai di Merak menuju Bakahuni Jadi sekitar 300 bahkan 400 mobil yang akan menyeberangi lautan untuk pergi pulang basamu Bopas Ikatan Warga Senyambaka 2023 ini Oke bisa kita lihat hiperianya seperti apa kita terus ikuti kegiatan pulang basamu IWS 2023 ini Oke Ada yang menarik disini ada dulu tahun 90-an anak-anak Senyambaka itu namanya gengnya itu GES GES itu gabungan anak tangka Senyambaka lah Dan sekarang katanya mau dibentuk lagi ini masih bersama Dawaim Aku pun Dapiri ko Aikon ya Aku pun pun sama gini Dapiri Aku ada kata wak GES katanya ingin dibentuk lagi untuk keamanan Ketak banyak untuk kegiatan sosial kayak Persatuan Pancasila, pemuda Pancasila Pemuda Pancasila aja, dan sejenisnya Dan sejenisnya Kalau kegiatan seperti biasa tapi nak ada mabur lah Itu sih hilang Hilangkan nak koba Hilangkan nak koba Tepat nak koba Tepat nak koba Jadi tak ada buat acara Kalau kegiatan kini dari GES itu samantara mungkin dibentuk dulu dari ketiknya segala ya kan Setelah itu akan merah Itu untuk kanagari itu Itu alah aduh bergabung-gabung GES Itu mungkin akan dimantapkan Memberdayakan para pemuda Itu sudah pasti Mungkin bisa menyatu di pemuda Bisa, bisa Bisa, aku GES Oke Haa, aku GES Dulu, sana yang bakal, kita bawa di jaman kau Setelah itu nak dolar Habis Haa, kini diulang balik Aku ada regenerasi ya Oke A-a, semboyana GES itu kena Oke Satu kata dari GES GES Hebat Kota dangat Saluang tanggah hari Baik beribu Nanti lereng bukit Disinan hati Anggan Meninggahkan Kampung Dan yang bakal Dan yang bakal Dan maimbal pulang Oke bro, kita sudah berada di kapal ferry Menuju ke Banggauni Jadi beginilah Kelasana Pulang Masamu 2023 Ikatan warga Satu yang bakal ya Banyak sekali orang Jadi sekitar ada 300 mobil Ada di sini Di kampung Di kampung Banagari Di rantau Kita Badun sana Mungi Mabuni Dipija Sinan langi Dijun juang Nan elo Tolong Manolo Mungi Mabuni Dipija Sinan langi Dijun juang Nan elo Tolong Manolo Halo Siap Bang ketua Manudia sukses Semoga selamat Hati-hati Mantap Mantap Oke bro Jadi kita sudah sampai Di Bakau Uni Di Bakau Uni Ini rombongan yang Saya jatuh dari kapal Juga lanjutkan perjalanan Ke Sumatera Barat Mari kita Tonton terus Polifat Channel Edisi Berapa Samu 2023 Setap Sisa Josana Samu Samu Dirasol Terima kasih